salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar surat edaran dari BKN disambut gembira oleh sebagian tenaga honorer tetapi ada juga tenaga honorer lainnya menyambut dengan rasa kecewa jadi disini ada surat edaran dari BKN ya ternyata surat edaran tersebut ada yang merasakan kecewa tetapi ada juga yang merasakannya gembira ya khusus ini untuk tenaga honorer penasaran dengan informasi ini simak terus di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya diikutip dari jpnn.com badan kepegawaian negara BKN akhirnya memperpanjang waktu pengisian daftar riwayat hidup DRH untuk penetapani PPPK guru 2022. Keputusan tersebut tertuang dalam surat BKN terbaru nomor 4648-BMP0101SDD 2023 tertanggal 4 Mei 2023 surat yang ditandatangani deputi bidang sistem informasi kepegawaian SINKA Bapak Suharmen itu menyampaikan prihat penyesuaian tanggal usul penetapani PPPK guru 2022 secara elektronik menurut Deputi Suharmen perpanjangan ini dikarenakan masih ada beberapa instansi yang belum selesai mengisi DRH nah ini kabar baik buat teman-teman yang masih belum selesai mengisi ya pemberkasan tentang DRH disini menurut surat tersebut ada perpanjangan waktu untuk pengisian DRH dia menyebutkan pengisian DRH nih PPPK guru 2022 yang semula disampaikan 15 April hingga 4 Mei 2023 diperpanjang hingga 13 Mei 2023 jadi disini ada perpanjangan waktu ya ini kurang lebih 9 hari sementara usul penetapani PPPK yang semula disampaikan 28 April hingga 22 Mei diperpanjang hingga 31 Mei 2023 perpanjangan waktu tersebut disambut gembira oleh sebagian honorer Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Raden Sutopoyono menyampaikan rasa gembiranya karena usulannya dikabulkan nah ini adalah sebagian teman kita honorer yang menyebut gembira karena usul penetapani PPPK ini ada perpanjangan waktu khususnya buat teman-teman kita yang hingga saat ini belum selesai sehingga mereka merasa gembira dengan adanya surat dari BKN tersebut sementara ketua guru lulus passing rate pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Kebumen Mosbihin mengungkapkan kekecewaannya itu karena mereka sudah berusaha untuk menyelesaikan pengurusan dokumen lebih cepat ternyata malah melor dia khawatir dokumen seperti SKCK yang sudah diurus dan diunggah di DRH ini PPPK Guru 2022 akan keadaan luar rasa nah ini adalah kelompok yang merasa kecewa dengan perpanjangan waktu pengisian DRH yakni atas nama daripada ketua guru lulus passing rate ya Kebumen Pak Mosbihin ini menakutkan mengkhawatirkan ya dokumen daripada SKCKnya bisa keadaan luar rasa dan berikut ini kekecewaan lainnya adalah seperti berikut selain itu melihat waktunya Mosbihin menduga mereka baru bisa menerimani PPPK Juni atau Juli untuk SK PPPK bisa jadi diterima sekitar Juli atau Agustus sepertinya ini ada sinyalemen dari daerah-daerah menghindari gaji ke-13 jadi guru PPPK angkatan 2022 tidak bisa menerima THR dan gaji ke-13 nasib ya nasib Pungkas Musbihin ya ini hanya prarugas saja ya bahwa kata Pak Musbihin andai saja SK PPPK dikeluarkannya Juli atau Agustus maka teman-teman kita angkatan 2022 diperkirakan tidak akan mendapatkan gaji ke-13 ya itulah ya kelompok honorer yang menyambut gembira atas perpanjangan pengisian DRH dan sebagiannya juga teman-teman kita ya merasa kecewa apabila ada perpanjangan ini karena waktu menjadi molor sehingga diprediksi jika SK keluarnya Juli atau Agustus maka tidak akan menerima gaji ke-13 ya itulah informasi hari ini ya tentang surat dari BKN yang disambut gembira dan kecewa sebagian tenaga honorer semoga saja teman-teman tenaga honorer semuanya diangkat menjadi ASN amin wassalam